Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sobatku dulur-dulur sadayana Sampurasun di video kali ini kita akan berfokus pada seorang sosok seorang tokoh dengan prestasi mentereng dan sudah pasti menjadi legenda di versi ya sosok ini adalah jajang nurjaman atau akrabisapa wajanur para bobotos sejati tentu sangat akrab dengan sosok wajanur yang berhasil membawa versi bandung juara dengan tiga status yang berbeda jajang nurjaman pernah membawa versi juara dengan status sebagai pemain asisten pelatih dan sebagai pelatih ajir lain bantrak-bantraken ya malur para bobotoh tentu ingat sosok jajang nurjaman yang membawa tim maung bandung meraih juara piala perserikatan pada tahun 1986 gol tunggal jajang nurjaman yang mengantarkan versi mengalahkan perseman Manokwari di final perserikatan sekaligus mengakhiri puasa gelar selama 25 tahun tak itu lurus 25 tahun di juara harita juara eh wajanur nyata kolonai jijina etai pihak pas final tidak cukup sampai disitu jajang kembali membawa versi menjadi juara pada piala perserikatan tahun 1990 dengan mengalahkan persebaya Surabaya pada saat itu versi dilatih oleh ade dana sosok yang juga pernah membawa versi juara sebagai pemain dan pelatih di pertandingan itu jajang nurjaman sukses memberikan satu asis yang berhasil dikonversi menjadi gol oleh Dede Rosadi pertandingan berakhir dengan skor 2-0 untuk kemanangan Persib yang sekaligus mengantarkan Persib menjadi juara perserikatan di tahun 1990 setelah pensiun menjadi pemain jajang nurjaman juga ambil bagian dari tim Persib yang menjadi juara di Liga Indonesia pada musim 1994-1995 saat itu jajang nurjaman menjadi asisten pelatih dari seorang pelatih legendaris Persib yaitu Indra Thohir jadi Bah Thohir ini adalah pelatih legendaris Persib lor pelatih fenomenal lelah kokonawa di partai final tersebut Persib berhasil mengalahkan petrokimia dengan stok skor 1-0 melalui gol tunggal Sutyono catatan ya lur waktu itu Persib tanpa diperkuat satu pemain asing pun padahal pemain asing paling dari Lembang ke Majelangkamer dan palingnya Pangalengan Asep Dayat jajang nurjaman kembali membawa Persib menorehkan prestasi pada tahun 2014 Persib Bandung menjadi juara Liga Indonesia dan kali ini jajang nurjaman tampil sebagai pelatih Persib hal inilah yang membuat jajang nurjaman sebagai pemegang rekor yang berhasil juara kompetisi sepak bola sebagai pemain asisten pelatih dan pelatih di partai final kala itu Persib berhasil mengalahkan Persib Jayapura jajang nurjaman juga berhasil membawa Persib juara Piala Presiden pada tahun 2015 Hai sakit ulahnya lur lumayan ada serak ya tikoro juga normal batin ngerokok itu ya jadi seraknya asa garing wetiko rote nah mudah-mudahan memanfaatnya lur hampura bisa ya salah-salahan udah dicari yosken dan nama orang sili hampura weh nyalurnya sekali deh hampura nyalur hai 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 ayu Nama orang pungkas weko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai